Halo Sobat Sehat, selamat datang di instalasi rawat in-up kelas 3 dan unit struk RSUP Nutri Karya di Sumarang. Tahukah kamu apa saja tata tertip pasien, pengunjung dan penunggu pasien? Berikut tata tertip pasien, pengunjung dan penunggu pasien. Pasien, penunggu dan pengunjung pasien tidak dibenarkan menggunakan dan atau membawa barang berharga seperti perhiasan, perlengkapan tidur, ember dan barang lainnya yang tidak masuk di dalam almari pasien. Jam berkunjung pasien, yaitu sore pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia bagian barat. Pengunjung diminta menunggu di fasilitas umum atau FASUM sampai dengan jam berkunjung dibuka. Pasien yang ditunggu hanya pasien yang kritis, gawat atau sehabis operasi. Tidak diperkenankan memberi makanan dari luar kepada pasien tanpa seizin perawat rumah sakit. Penunggu pasien diharuskan menggunakan kartu tunggu pasien. Pasien atau penunggu dilarang membawa barang milik rumah sakit. Usia di bawah 14 tahun tidak diperkenankan masuk ruang perawatan pasien. Penunggu, pengunjung dilarang membawa pasien pulang tanpa surat izin dari rumah sakit. Pengunjung masuk ruang perawatan secara pergantian maksimal 2 orang. Pengunjung tidak diperkenankan duduk, tiduran di tempat tidur pasien. Penunggu, pengunjung agar selalu menjaga ketenangan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di ruang perawatan pasien. Pada saat dilakukan pemeriksaan tindakan dokter atau kebersihan ruangan, diharapkan penunggu berada di luar ruang perawatan pasien. Pasien, penunggu, dan pengunjung dilarang merokok di lingkungan rumah sakit. Demikian informasi tata tertip pasien, pengunjung, dan penunggu pasien di rumah sakit umum pusat Dr. Karadi, Semarang. Semoga bermanfaat. Raja Wali Tangguh, Raja Wali Tumbuh. Terima kasih telah menonton!